TARUNG DERAJAT Pada partai tambahan ini, petarung yang mendapat kesempatan bertarung di atas ring ini adalah pemegang medali emas PON 15, kelas berat badan 59 hingga 61 kg, Uus Sukmara. Dengan lawannya, Uus Joharudin yang berpredikat petarung master. Pertarungan kedua petarung yang menjadi partai tambahan dalam gelar kejuaraan pinju profesional, perebutan gelar juara kelas BUNU versi Pan Asian Boxing Association PABA, mendapat sambutan penonton yang jumlahnya sekitar 3.000 orang. Di atas ring ini, baik Uus Sukmara pemegang medali emas PON 15 maupun Uus Joharudin anggota tarung master menampilkan adu teknik tarung seperti tendangan dan pukulan dengan baik dalam waktu 2x3 menit. Disinilah mereka mengeluarkan seluruh kemampuannya sehingga terjadi jual beli pukulan dan tendangan. Sebagai konsekuensi dari pertarungan ini, kedua petarung sama-sama kenyang menerima bencuran, sehingga tak pelak lagi darah sempat mengucur dari muka mereka. Guru utama tarung derajat, Ahmad Derajat berkomentar, pertarungan olahraga tarung derajat di atas ring ini memang tak sesuai dengan tradisi perguruan bela diri reaksi cepat tarung derajat. Namun demikian, hal ini tidak akan mempengaruhi gaya pertarungan para petarung olahraga bela diri tarung derajat, karena tarung derajat siap bertarung di mana saja. AA Boxer Sang Guru Utama Tarung Derajat juga menjelaskan, ditampilkannya pertarungan olahraga tarung derajat dalam event kejuaraan pinju ini dapat menunjukkan olahraga keras tarung derajat telah berkembang pesat sebagai cabang olahraga prestasi. Jadi kalau lihat dari cara permainan di atas ring ini, ya ini tidak sesuai dengan yang tradisional dari tarung derajat. Tarung derajat itu kan di bebas, jadi tiba di atas ring. Ya kita akan selalu memanfaatkan event-event terentu kalau memang itu ada permintaan. Jadi dari pihak-pihak tertentu atau khususnya panikpia, apapun juga yang adanya pertandingan olahraga, nah disana kita akan bisa ikut menyemarakan event-event olahraga tersebut. Penampilan pertarungan olahraga tarung derajat di atas ring pinju sebagai partai tambahan kejuaraan perebutan gelar juara dunia pinju kelas bulu versi PABAK, menurut Ketua Pankel Kolonel CPM, Darmadi, merupakan kelobosan baru dalam memeriahkan event pinju profesional. Kepercayaan dan penghargaan masyarakat pecinta dunia olahraga terhadap olahraga bela diri reaksi cepat boxer ini tampaknya dapat dijadikan motivasi oleh pihak penggirian tarung derajat dalam menemas pertarungan tarung bebas. yang akan langsung diberikan kekali oleh promotor RGRI Bumurah Rahab Bisma. Bersambung! Bersambung! Tengah-tengahnya, lalu kerajat sudah dikenal, AA Boxer sang gurunya.